Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kita Ibraia Zinvasi Lekteng Solosan Kali ini kita akan Ini ya Menginspirasi hasil pemesanan dari customer kami Ini ada Ini ada permintaan Ini bro Ini adalah metric egg one Di sini Dipakein metric egg one Dan dipakein shot Seperti ini Metric egg one seperti ini Itu solusi banget bagi agan yang Headlampnya itu cukup sempit Nah seperti ini Ini ada juga pemesanan dari Suzuki Smash ya Karena kalau ini Dipakein bilet Itu gak muat Cukup besar banget ya Pake bilet seperti ini Makanya kita akan coba review Hasil pemasangan Pemesanan juga Ini Ini di Mio M3 seperti ini Ini di Orange Candy Seperti ini Dan ini Pakein shot Kalau pakein shot seperti ini Gak semua motor bisa dipakein shot ya Ini kalau di Honda Beat bisa pakein shot Kalau disini gak bisa pakein shot Cukup pake demon aja Dia cukup keren Nah ini juga ada ya Ini Vario 110 Tekno Yang karbu Ini gak pakein shot Tapi nanti pakein demon aja Itu cukup keren banget Karena ini juga Sempit ya Untuk headlampnya sendiri Untuk kali ini Kita akan ulasnya Di Mio Z Ataupun Mio M3 ini Oke bro Sebelum kita ulas Untuk reviewnya Hasil pemasanan dari Mio Z ini Jangan lupa Selalu dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan komennya Dan dibunyikan loncengnya Agak canai semakin bergembang Dan bermanfaat ya bro ya Oke yang selalu dukung Terima kasih Semoga semuanya Selalu berikan kesehatan Kemudian dan rezeki yang berkah Dan barukah Amin Langsung aja kita review Untuk hasil customnya Dari metric egg one Kita custom di Mio Z ini Langsung aja ya bro ya Kita untuk ulasnya Jadi seperti ini bro Untuk permintaan kali ini Itu Ini ingin dipakein shot Seperti ini Dan biletnya ingin pake Ini ya Metric egg one Kalau Mio M3 seperti ini Ini juga bisa pakein dia 2,5 in pun dia bisa Nah Udah kita ulas di konten kita yang ini Untuk ulasan dari bilet Mio M3 Dikasih bilet Ini ya Turbo SE Nah ini bro Ini contoh cahaya Dari bilet Turbo SE Yang 2,5 in ya Nah cahayanya cukup lebar banget Agan bisa lihat Dia garis cut offnya cukup rapi banget Dia terang Tapi gak silo dari pengendepannya Jadi rekomen bagi Agan yang Sering perjalanan malam Atau dikerja di malam hari Ini cukup rekomen Sangat membantu High beamnya cukup lebar Dia high beamnya pake selenoid ya Nah seperti ini Dia terang Garis cut offnya rapi Dia fokus Seperti itu Dan mungkin bagi Agan yang pake tempatnya Maka kita Rekomendasikan pake Bilet Metric Egg one ya Yang 1,5 in Naik di akhir video Agan bisa lihat Untuk hasil sayanya bro Ataupun yang 3 in Kalau 3 in Dia gak pake ini ya Shot seperti ini Nah untuk belakangnya Dia cukup aman Nah belakangnya seperti ini Nah dia gak ada retrofit Yang cukup lumayan ya Kalau pakein Metric Egg one Seperti ini Tapi juga di custom juga Belakangnya custom sedikit Di bagian reflektor Dalamnya nanti bro Dia gak bisa PNP Karena Ini nanti Kalau PNP Dia mentok disininya Lensanya ini Bagian Mika nya ini nanti Kalau PNP aja Dia jadi Ini di custom juga Di bagian reflektor nya juga ya Untuk seperti itu Dan Untuk kalau pake yang 3 in Itu gak pake shot Seperti ini Itu yang 3 in Sudah kita ulas juga Di konten kita yang ini Nah kali ini Ini permintaannya Disininya pake Demon S Warna ungu Untuk Angel S nya ini Adalah warna putih Untuk senjanya ini Dia warna merah Seperti itu Dan disini Ini ya Di smoke candy Seperti ini Nah ini Di orange candy ya Seperti itu ya Untuk bagian sen nya Dan untuk Perkabelannya Ini udah Ada relay set H4 Seperti ini Dan ini tinggal Colok ke Motor socket Agan Nah seperti ini Cukup mudah banget Nanti instalasinya Perkabelannya Cuman Menyambung ke Aki aja Nah ini udah ada Secaring nya Sebagai pengamannya Kita akan coba Tes untuk Nyalanya Saat sejak Seperti apa ya Hasilnya Seperti ini bro Untuk Hasil nyala Senjanya Jadi Ini pakai Demon S Seperti ini ya Jadi Agan bisa custom Pakai Demon S Itu Warna merah Ataupun warna biru Itu selera Agan Untuk Demon S nya ini Dan shot nya Tetap warna putih Seperti ini Dan ini senjanya Dipakaiin Warna merah Jadi Serasi banget ya Modelnya seperti ini Jadi inspirasi Bagi Agan yang ingin Custom Mio Z Atau Mio M3 nya Pakai timat Pakai ini ya Matrix X1 seperti ini Dan ini cukup terang banget Ini udah kita ulas di konten kita ini Untuk ulasan dari Matrix X1 ini ya Kita akan coba nanti Di akhir video Sepilkan hasil cahaya Dari Mio M3 Pakai X1 ini Untuk cahayanya Kita coba nyalakan Lampu utamanya Maka Ini akan Nyala warna putih Nah seperti ini Dia terang ya Nah ini terang Dia gak silo Karena ada garis cut off nya Saat di hack beam Dia akan Membuka selenoid nya Walaupun dia bilet nya kecil Itu ada selenoid bro Kita coba lihat Tes Disana Nah seperti ini Dia cut off nya Flat ya Bagus banget Dia akan coba kita hack beam Ada bunyi citek Itu adalah Selenoid membuka Nah seperti itu Nah dia cukup Ini ya Terang ya Untuk selenoid nya Seperti itu Ini walaupun dia kecil Ini cukup terang banget Di malam harinya Kita akan coba lihat Cahayanya Sepilkan cahaya Di malam harinya Seperti apa bro Langsung aja Kita los untuk Cahaya di malam harinya bro Nah ini kita coba tes ya Untuk Matrix X1 nya Dia sinarnya Cukup fokus banget Dia fokus ke depan Dan ini garis cut off nya Rapi banget Nggak Kalah terang Dengan yang 2,5 in ya Jadi paket hemat Tapi dia cahaya Maksimal banget Seperti ini Walaupun dia Lensanya 1,5 in Mungkin bagi agan Yang udah pernah pakai ini Bisa komentar Di kolom komentar Di bawah Seberapa terang Aslinya di malam harinya Ini permukaan tanah bro Seperti ini cahayanya Dan Ini cahayanya Rata ya Untuk kepekatannya Seperti ini Cukup rekomen banget Garis cut off nya Atas atau bawah Dia cukup bagus bro Rapi bro Hasilnya Jika agan ingin Pemasanan di kami Itu bisa banget ya bro Nanti bisa hubungi Admin kami Di deskripsi Di bawah bro Ataupun Beli produknya sendiri Itu bisa Agan bisa pasang Pasang sendiri Ini Cocok banget juga Untuk Bit all new Itu gak harus Pencoakan Gak harus ya bro Tapi kalau bit fi Itu harus di custom Custom bagian belakangnya Kalau bit All new Yang tipe 2017 Ke atas Itu gak perlu bro Itu tinggal PNP aja Karena udah dilengkapi Belakangnya Udah ada ulirnya Nanti bro ya Nah itu cukup rekomen banget Nah kita akan ulas Untuk yang bit All new nya bro ya Itu dia Sedikit ulasan Tentang Ini Billet matrix 1,5 in Dipasang di Headlamp Matic Ataupun ini cocok banget Di headlamp Headlamp yang Sempit Untuk belakangnya Biasanya mentok Di sepedo ya bro ya Cukup sekian Video kali ini Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih bro I'm sick of being cautious I'ma go cause some pain Can't stop this I'ma steal everybody's lane Call the shoplift Sick of hearing everyone complain When they thoughtless Place the pain It's like candy canes It makes me go change Into a better frame Into a better name Society's insane We all live for fame Yeah Cash in the bag Stadium packed Born a rockstar In this life Gonna live it up On the attack Baby I'm bad I just wanna get caught up In this life I'm crazy I'm mad Do it no cap Only got one So you better go Live it up Cash in the bag See I'm tired Baby